Apa itu ya dunia orang digital tuh lebih cepet lebih baik gitu, memang sih Cuma menurut aku gini, ini salah satu hal yang selalu ingin aku bilang gitu Bahwa orang tuh ngeliat cuma di depannya aja Fitnya, postingannya aja Tapi kan mereka ga ada yang tau gitu Di balik postingan itu apa yang terjadi sebenernya Mungkin mereka liat hidup dalam namanya enak banget Bisa terbang ke luar negeri terus-terusan Terus kemudian di-endorse banyak brand internasional ketemu ini, ketemu itu Tapi kan dia ga tau proses Luna nyampe ke titik itu tuh kayak apa Berdarah-darahnya Luna dia ga tau Mereka liat aku misalnya ketawa-tawa sambil siaran radio Emang dia tau aku bangun jam 5 pagi sepet banget tuh mata gitu kan Ga ada yang tau Cuma sebenernya demi tanggung jawab dan menghibur Yang pastinya ya tanggung jawab gitu Dan orang kan terima jadi ah emangnya gampang ya Cuma tinggal ngepen-ngepen di radio dapet duit gitu Gak gitu Cuma tinggal posting foto-foto gitu Ya tapi kan proses untuk mendapatkan misalkan follower yang sekian banyak Itu kan prosesnya juga panjang Betul Dan juga apa yang aku kerjakan sampai meng-engage orang untuk datang ke account aku Apapun Itu kan juga Effort Effort dan perjuangan gitu Jadi Dalam bentuk apapun sih kita ga boleh under estimate dan ga boleh look down dalam pekerjaan orang sih sebenernya Ya Apalagi yang terlihat gampang Ya namanya proses tuh harus kita hadain Apalagi yang namanya waktu Yang namanya apa ya Ya waktu Terus Effort Dan juga bagaimana Kerja keras Lun Ya bahkan kadang-kadang orang yang bilang Eh enaknya jadi influencer misalkan gitu Tapi kan dia juga harus mikirin Dia harus lihat gitu Dia harus berinovasi juga Karena influencer kan berlomba-lomba banyak banget gitu Siapa sih emang kalo yang influence Luna banget dari dunia fashion? Oh iya siapa ya Oh iya siapa ya Hahahaha Banyak sih aku suka jujur kalo yang aku cukup look up gitu misalkan tipe-tipe-tipe gitu Maksudnya dia dari penyanyi Dia punya live Dia punya live Dan dia konsisten Dan dia bahkan Dia apa ya Dia buktiin gitu Maksudnya I'm not just another Dibusingan pisahkan bahasa kasarnya lah gitu Iya 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 Dia buktikan gitu Ibet sekarang Rihanna juga beralih ke fashion gitu Dan amazingly Bajunya dia diganti tuh keren-keren banget gitu Jadi kalo ibaratnya kalo lahir-lagi Maksudnya sekarang nih Kita kalo flashback Luna akan gak pengen mengulang dengan step yang sama? Atau misalnya sekarang Kan lu sekarang sih langsung aja bisa langsung move Kalo saya bisa lahir kembali Saya sih tetap pengennya ada proses Ada proses Sekarang proses itu mahal Lagarnya Aku pengen ada kayak web Boleh Blogcaster Dan entertainer terkenal Masuk sekarang full time di media Itu berat Maksudnya Oh berat? Ngapain? Masuknya tuh di sini Masuknya tuh di sini Gini Kalo jadi boss aja ya Gini 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 Kayaknya emang Emang Ternyata ada masanya Dimana aku pengen dapet spotlight Tapi kemudian tiba masanya dimana aku lebih seneng kalo aku ngedirect orang yang dapet spotlight gitu Nah itu yang membuat kemudian aku berpikir bahwa Ah udah deh aku mau masuk kerja beneran aja Gitu Jadi kepuasan itu sedapet waktu pertama kali bikin fashion line dulu Di privy gitu mbak Itu aku Kok ternyata memecahkan masalah-masalah problem-problem Terus kemudian Jualan itu menyenangkan Gitu Sampai akhirnya Masuk ke radio Manajemen Terus kemudian diminta memera media Wah ini makin gila Dan ternyata Passion aku setelah sekian lama itu adalah Aku menemukan bahwa memang Bagaimana membuat suatu ide terjual Itu adalah passion ku gitu Jadi ketika ada ide kreatif Terjual Itu aku happy banget disitu Gitu Tapi kalo buat guna Perang media besar gak tuh? Ya besar lah Gak ada media yang ada kita juga sih Walaupun sekarang dengan dunia social media Ya gak Kita menjadi platform Betul banget Maksudnya sekarang platformnya lebih bervariasi Lebih banyak Dan lebih Apa ya Sebenernya cukup ini sih Kalo buat kita jadi lebih menyenangkan Tapi mungkin buat media konvensional jadi lebih Persaingannya lebih keras Persaingannya lebih keras Dan lebih seru Dan how to convince klien untuk Ayu dong tetep ke kita Mungkin seperti itu Tapi On the other hand juga Buat kita juga challenging juga sih gitu Bagaimanapun juga Masih ada orang Atau Atau Masyarakat yang suka dengan media Konvensional Misalnya Kejala TV, radio gitu Masih kita paling suka Dan ya Lebih baik lagi kalo kita bisa Menyatukan dua media itu Supaya saling Mengisi Mengisi Kalo buat event yang Sebagai Ya Girlcaster Entertender Ya Sekarang udah ada di media Dua-duanya Terus Pra media maksudnya Sekarang udah punya Jadi mindset yang berbeda gak? Jadi gini Kalo aku ngeliat sebenernya media itu Intinya sama Intinya adalah message gitu Media itu kan juga asal katanya adalah medium Tinggal sebenernya sekarang adalah mediumnya nih yang agak sedikit geser nih mbak Dari yang tadinya ada radio Terus kemudian ada print, print untuk koran, majalah gitu TV gitu ya Sekarang ada yang namanya digital nih Makhluk baru yang namanya digital Nah si digital ini sebenernya sama aja nih Yang kita mau sampaikan adalah message-nya Kan gitu Tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan si medium baru ini Which adalah si digital ini Karena kayak dari yang aku alamin gitu sekarangnya gimana kita struggling ya mbak Hahaha Karena mbak Ria sampe tiba-tiba live Instagram tuh Wow Pertama kali yang matuh ya mbak ya Pertama kali Pertama kali sama Luna Ini mbak Ria wow ya Itu bener Tapi memang Keep up nya gila gitu kan Gak bisa Kita berpikir kayak zaman dulu banget gak bisa Iya betul Karena dunia semakin maju ya kita juga harus berada pasif Betul Dunia tuh bukan mundur gitu Betul Betul Dalam hal apapun gitu Tapi memang pasti roda tuh berputar gitu Iya Mungkin ada zaman yang di depan nanti orang akan kembali lagi Ke print lagi Tapi dengan format yang berbeda Atau dengan yang I don't know something ideal yang mungkin lebih gila lagi Iya Tapi intinya tetep ke depan So we have to keep up sih Nah ini ada pertanyaan Iya Kalau orang yang ingin mencari dunia passion Nah ini sebenernya coba Luna dan Iwet adalah contohnya Ini kan arsitek kan Arsitek Aku dulu ngambilnya HI sama hukum Lalu lu sih dua-duanya belum sampai Itu kuliahku dulu gitu Tapi maksudnya Kita sama ya arsitek ya Arsitek Otomatiknya kita belajarnya itu dari hati Iya Pada saat kita belajar dari hati Apapun yang kita belajarin itu Lebih kena gitu Dibandingin Saya gak suka sama teman nika Sampai Dodol kepala rambut ini Kalau emang gak Gak ada Hatinya gak ada perancangan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tapi walaupun saya kuliah ini Tapi hati saya kesitu ya Dan kita bener yakin kita bisa kerjain Saya yakin sih Bisa banget Mau internship Fashion Atau dimana ya Kita nyari Saya nak lihat internship Oh oke Oh ya itu Kirim aja CV-nya Kirim CV-nya Ke pasar Indonesia Atau misalkan ke Desainer-desainer Gitu Bisa belajar dari banyaknya Iya Sebenarnya kalau mau internship Tidak hanya di fashion sih Tapi di media Terutama media Maksudnya gini Kalau mau masuk ke industri fashion Banyak hal yang bisa dilakukan gitu Yang pertama adalah Contohnya Anda Nika sebenarnya Mbak Yang sedih moral Oh ya Kau menang pertama Asian Eugene Fashion Award Yang habis besar Betul Jadi Nika itu awalnya Stylist Di majalah fashion Gitu kan Dan menurut Aku itu adalah Step yang sangat baik Karena ketika dia masuk ke media Ke majalah Terutama majalah fashion Dia akan punya koneksi yang sangat Bagus sekali Dia akan punya koneksi yang bagus Build the connection Belajar soal styling Dia akan bisa belajar untuk bikin Fotoshoot Fashion spread Segala macem Bahkan belajar nulis Karena Dika itu kan storynya kuat banget kan Studio moral kan Dan itu yang bisa menjadi bekal Untuk kemudian dia membuat Label fashion Gitu Jadi Start from internship Di media Lalu kemudian kembangkan sayap kemana-mana Karena Menurut aku Networking is everything sih Betul Networking juga penting Maksudnya Skill Talent itu juga penting Iya Tanpa networking kacau semua Iya Kita jawab satu dulu ya Tanya Nama beauty Isi lah Ceritain dong Iya Sebenernya jujur ya Kan Banyak Artis juga bikin makeup line gitu Tapi Dengan Dengan Bloomingnya dan Masyarakat tuh lagi suka yang namanya local product sih Oke And then Make up atau beauty is one of Hal yang paling dekat sama kerjaan aku Dunia aku So I thought you know what gitu Mungkin orang bilang ah ikut-ikutan Ya mungkin emang iya Gelombangnya lagi ada kenapa kita gak ikutin gelombangnya gitu Maksudnya ibaratnya Arus dan gelombangnya lagi besar dan lagi ada Kenapa kita gak coba untuk ikutin juga gitu Apa spesial dari nama beauty Beauty in your own way Eh sedap Maksudnya gimana beauty in your own way Maksudnya kita gak pengen menubah orang untuk jadi seperti kita Maksudnya kecantikan itu ya With your own skin With your own apa namanya Apa ya Dengan dengan apa yang kita suka Dengan 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 future kita gitu Bukan maksudnya kan kalo selama ini kan Kosmetik tuh harus cantik seperti ini Iya Gak cantik ya seperti kamu Cantiknya kamu Itu yang kita pengen pangjolin gitu Oke Teman-teman apa kita Apa yang saya belajar dari mereka berdua adalah Satu Melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion Lalu jalanin dengan proses Terus Jangan Jangan Berhenti untuk belajar Mencoba sesuatu yang baru Jangan stick cuma satu proses Coba aja siapa tau Hal yang lain Kalau yang lain Coba lagi Aku lagi belajar satu hal sebenarnya Luna Apa tuh KTS Saya sedang ditasmikan menjadi Army Sarah Heo Aduh Aduh Itu harus belajar Itu harus belajar Itu penting Mbak Aduh Ya jangan jadi pancing Ntar panjang dia Biarin Kita lanjutin Oke Kalau gitu Teman-teman terima kasih Kita jumpa lagi Yes Buster Life Oke Thank you Happy anniversary Buzzer Happy anniversary Terima kasih tetap ada dan berkarya terus Eh follow Buzzer Indonesia ya Cetak-cetak-cetak Terima kasih Bukinku Tampak M Elijah Tampak cortak Test diret